Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya Resep yang mau aku share hari ini yaitu karamel bread popcorn Cocok banget buat jadi cemilan temen nonton kalian Bikinnya gampang banget dan cuma butuh waktu beberapa menit aja Bahan-bahan yang digunakan juga sedikit dan sederhana loh Karena aku suka kayu manis, jadi aku tambahkan kayu manis bubuk pada saat memasak karamelnya Lembut dan renyah, manis karamel dan harum kayu manisnya ini lezat banget loh Tonton videonya sampai habis ya Di sini aku menggunakan 2 buah roti tawar Di video ini kan 3 ya keliatannya Tapi ternyata 2 roti tuh lebih pas dengan tekaran bumbu karamelnya ini 1 sendok makan butter atau mentega 3 sendok makan gula pasir 1 sendok makan kayu manis bubuk dan sekitar 3 sendok makan susu putih Udah selesai nih bahannya Iya dong, gak banyak dan sederhana banget kan Yuk kita mulai masak Pertama, gunting-gunting roti tawarnya Seperti ini Lebih mudah menggunakan gunting dibandingkan pisau ya Ukurannya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil Sekarang kita toast roti tawarnya Panaskan wajan dengan api kecil Kemudian toast hingga roti berubah warna dan menjadi sangat garing Kayak biasa buat roti bekar teflon gitu teman-teman Jika dirasa sudah garing Angkat dan sisihkan dahulu ya rotinya Selanjutnya Selanjutnya masih dengan api kecil Tuang gula pasir Kemudian tambahkan 1 sendok makan air Jangan diaduk-aduk ya Biarkan aja gulanya Boleh sambil digoyang-goyang sedikit wajannya supaya rata Nah jika sudah bubbling-bubbling seperti ini Masukkan butternya Lalu aduk rata Kemudian tambahkan susu putih Aduk rata kembali Terakhir Masukkan kayu manis bubuknya Oh iya Kalau yang gak suka kayu manis Bisa di skip aja ya Nah Kalau gula udah jadi karamel seperti ini Masukkan rotinya Aduk hingga semua roti terbaluti karamelnya Nah sekarang kita tuang rotinya ke wadah Dipisa-pisa seperti ini ya Supaya mereka tidak menempel satu sama lain Nih liat rotinya udah shining gini kan Masih karamelnya Cantik banget kan Yeay udah jadi deh Karamel bread popcornnya Nah ini setelah aku panaskan di air fryer Rasanya tetep enak dan crunchy banget Bisa disimpan di dalam toples Kalau mau dimakan tinggal ambil deh By the way Hati-hati ya Kalau makan ini Soalnya kalorinya gede banget Tepes Oke teman-teman, terima kasih ya Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa subscribe, share, like Dan komen ya Sampai bertemu di video resep selanjutnya Terima kasih Terima kasih